Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang 2023 Penguasa Tanah Jawa datang menageh janji Tahun 2023 Indonesia harus waspada Pasalnya Ramalan Jaya Baya mengungkap Bahwa tahun 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Palo Nageh Janji Sabdo Palo Nageh Janji ini diakini Sebagai tanda akan terjadinya kekacauan Atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah Wong Chowowis Ilang Chowone Adalah ungkapan Jaya Baya Yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palo datang Membawam masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya Berdasarkan Ramalan Jaya Baya mengungkapkan Bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya Sabdo Palo Nageh Janji Kemudian kekacauan Meraja Lela di mana-mana Tercatat dalam ramalan Jaya Baya Dalam serat Sabdo Palo Nageh Pupuk 4 Bersumpah akan muncul kembali sebagai pemomong tanah Jawa Setelah 500 tahun teruntuhnya Kerajaan Majapahit Apabila dihitung 500 tahun dari Kerajaan Majapahit teruntuh Pada tahun 1478 Maka ramalan datangnya masa Sabdo Palo Nageh Janji Jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2023 Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuk 5 Dalam serat Sabdo Palo yang berbunyi Pulau Damel Pratondo Pratondo tembayang membiar di Merapi yang jebelum di lahar Lindu Pengpitus Setino Kaline Banjar Bandang Yang artinya Saya akan membuat pertanda sebagai jinji tubuh saya Apabila Merapi meletus mengeluarkan lahar Dan terjadi kembau bumi 7 kali dalam sehari Serta Banjar Bandang akan datang Dalam serat Sabdo Palo Nageh Pupuk 13 disebutkan Akan ada ombak munggah daratan Yang artinya Merujuk pada sebuah bencana tsunami Berdasarkan Pupuk 11 dalam serat Sabdo Palo disebutkan Pangkeblu Engkang Penangkung Lelorong Ombro-Ombro Henjang Sukeng Sonten Praloyo Yang artinya Akan datang wabah mengerikan meraja lela di mana-mana Paginya orang-orang masih hidup Sorenya banyak yang mati Selain itu Akan ada juga kejadian sosial Di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa Sehingga Indonesia menjadi carut-marut Hal tersebut lantaran adanya egocentrisme Dan eksploitasi yang semakin parah Disebutkan juga oleh Sabdo Palon Bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak Dalam ramalan Jangka Jayabaya Bahwa masa Sabdo Palon Nagi Jinji ini Akan terus menimbulkan kejadian alam dan sosial Yang bakal terjadi secara terus menerus Hingga tahun 2056 Berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa Yang disebutkan oleh Sabdo Palon Dalam ramalan Jangka Jayabaya Tapi masa Sabdo Palon Meliputi satu Nusantara Atau Indonesia Itu artinya Dari Sabang sampai Merauke Diramalkan sama-sama akan mengalami Kejadian bencana alam Dan sosial yang sama Datangnya rentetan peristiwa tersebut Akan terjadi secara beruntun Atau silih berganti dan tidak menentu Perlu diketahui Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris Pandita Penasihat kerajaan Majapahit Penguasa terakhir yang beragama Buddha Dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa Beberapa ramalan Jayabaya terbukti Pada beberapa dekat di terakhir Namun sebagai masyarakat Kita tetap berdoa Dan berikhtiar Agar Indonesia selalu aman dan damai Tanpa ada bencana di tahun 2023 Sabdo Palon lagi jinji ini berawal Saat Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu Hingga Syusubakir Yang diutus untuk menyebarkan agama Islam Harus menghadapi tantangan Hingga membuat perjanjian dengan Rohalus Pungasa Wilayah Yakni Kismar Badranaya Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat Sebagai kesepakatan Antara Syusubakir Yang datang menyebarkan agama Islam Ke Pulau Jawa Yang terkenal angker Dengan Rohalus Pungasa Wilayah Yakni Kismar Badranaya Diceritakan pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal angker Yang dikuasai Rohalus Kismar Badranaya Kedatangan Syusubakir Yang diutus oleh Sultan Turki Sultan Muhammad I Untuk Syihara Agama Islam Setelah keduanya terlibat pertempuran Dan sama-sama kuat Syusubakir dan Kismar Badranaya Akhirnya membuat kesepakatan Melalui sebuah perjanjian Yang disebut Sabdo Palon Namun kedatangan Syusubakir Dalam melakukan Syihara Islam Di Pulau Jawa saat itu Harus mendapat rintangan Yang diharus membuat perjanjian Dengan Kismar Badranaya Sebagai Rohalus Sebagai Danyang Atau Pungasa Wilayah Tanah Jawa Syusubakir dikenal Sebagai orang yang berhasil Menunggu di Pulau Jawa Yang terkenal angker dan unyit Pada dahulu kala Saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad I Mendapatkan petunjuk Untuk melakukan penyebaran Islam Di Pulau Jawa Sebuah tempat di Tanah Jawa Yang dalam pengaruh magis Begitu kuat Mulai dari jin Hingga setan Menghuni setiap sudut Tanah Jawa Yang saat itu masih berbentuk Kutan Belantara Diutuslah rombongan Para alim ulama Untuk mendatangi Pulau Jawa Bunda melakukan Syihara Islam Namun Alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I Karena angker seluruh Rombongan tersebut tewas Akibat perbuatan Para lembut penduduk Tanah Jawa Yang tidak mau menerima Ajaran Islam Namun petunjuk harus Dijalankan Sehingga utusan berikutnya Dikirim ke Pulau Jawa Yang angker itu Sosok utusan itu Terkenal alim Ali Rukia Memiliki kemampuan Untuk berinteraksi Dengan dunia gaib Bahkan sosok ini Memiliki keahlian Dalam membebat Tanah Yang angker Dialah Syekh Bakir Yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir Berasal dari Tanah Persia Atau yang sekarang Lebih dikenal dengan Negara Iran Yang langsung berlayar Ke Pulau Jawa Atas perintah Sultan Muhammad I Sesampainya di Pulau Jawa Syekh Bakir langsung Menuju ke Gunung Tidar Yang diakini Sebagai titik pusat Dari Tanah Jawa Di puncak gunung ini Syekh Bakir memasang Tumbal berubah batu hitam Yang sudah diraja Batu tersebut Dikenal dengan Nama Aji Kala Chakra Untuk menetralisir Daya makis negatif Dari bangsa jin Selama 3 hari 3 malam Batu tersebut Meluarkan hawa yang Sangat panas Hingga para lembut Terpaksa menyingkir Ke laut selatan Jawa Kejadian itu Kemudian sampai Mengusir ketenangan Kismar Badranaya Sang Danyang Tanah Jawa Yang selama ribuan tahun Kusyo bertapa Pertempuran pun Akhirnya tidak terindarkan Antara Syekh Bakir Dengan Kismar Badranaya Selama 40 hari 40 malam Namun selama Pertempuran itu Keduanya sama-sama kuat Sampai akhirnya Kismar Badranaya Menawarkan perundingan Kepada Syekh Bakir Yang mana Menghasilkan sebuah Kesepakatan Perjanjian Yang terkenal dengan Sebutan Perjanjian Sabdo Palon Setelah Syekh Bakir Menyampaikan maksud Kedatangan ke Pulau Jawa Guna melakukan Penyebaran agama Islam Kismar Badranaya Kismar Badranaya pun Memperbolehkannya Namun dengan beberapa syarat Syarat yang pertama Penyebaran ajaran Islam Tidak boleh dilakukan Dengan cara paksaan Apalagi dengan jalan peperangan Penyebaran Islam di Tanah Jawa Harus dilakukan Dengan cara yang halus Dan memberi Keluasaan Bagi penduduk Tanah Jawa Kemudian yang kedua Al-Kulturasi Antara Islam Dan budaya Jawa Dalam pendirian Tempat peribadatan Yang ketiga Kerajaan Islam Boleh diperbolehkan berdiri Tetapi Raja Pertamarus Anak campuran Dan yang keempat Tidak boleh mengubah Orang Jawa Menjadi orang yang Ke arah parapan Terima kasih telah menonton